Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua ketemu lagi ya di Mama saya channel Terima kasih banget ini buat mam juga teman-teman yang mau klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya Oke sering kegiatan hari ini mam jadi hari ini malam takbiran ya Idul Adaha Aku tuh udah telat sebenernya harusnya tadi sore itu udah masak-masak gitu kan Tapi berhubung hari ini sibuk banget banyak buat kerjaan di rumah gitu Jadinya tuh yang hari ini tuh belum sempet untuk masak-masak sama sekali Padahal di rumah itu lagi ada tahlilan Harusnya sih aku kayak bantuin masak daging kah atau apakah gitu ya Cuma berhubung ya belum sempet beli daging ya jadi yaudahlah Pakai yang ada aja dulu kalau mah itu punya ayam tadi tuh motong ayam sendiri ya Harusnya aku beliin daging gitu kan cuma berhubung karena emang gak sempet Jadi yaudahlah aku beliin yang lain Nah ini aku beli dagingnya untuk aku sendiri sih untuk besok gitu ya Kalau sempet masak ya aku masak-masak kalaupun enggak yaudahlah apa aja ya Gak harus pas hari rayanya sih masak dagingnya jadi kapan aja bisa Yang penting aku punya aja daging untuk stokan di kulkas Nah ini pak suami baru pertama kali aku ajakin ke sini Dia tuh kayak yang langsung apa sih namanya seneng aja gitu diajakin ke sini Karena banyak banget daging-daging itu jenisnya gitu Kayak daging kambing juga ada, rusak ada, terus sapi, ayam Terus jenis-jenisan daging juga apa ya banyak gitu kan Kayak iga, terus kayak kulit, terus kayak lemak juga Banyak banget dan pak suami kayaknya seneng banget sih aku ajakin ke sini Nah ini pak suami katanya pengen beli tulang iga ya Terus apalagi gitu kan Jadi yaudahlah disini aku berhubung liat Mau beli daging apa sih namanya rendang Yang pertama aku beli itu daging rendangnya dulu Nah ini kalau daging rendang yang premium harganya 110 per kilo Sedangkan daging lokal itu 120 per kilo Nah aku belinya yang premium aja Karena sama aja sih kalau aku liatnya Terus yang lainnya juga aku beli kayak iga sama apa ya Daging slice gitu Jadinya tuh itu aja yang aku beli Dan Alhamdulillah sih aku punya stokan daging Ya walaupun besok ada yang ngasih ataupun enggak aku punya Enggak apa-apa lah ya Jadi tetep ada dagingnya Alhamdulillah Nah mam semua gimana nih di rumah Idul adahnya udah punya daging apa belum Kemarin dapet enggak Kalau di tempat aku sih ya mam Rata-rata pada dapet ya Entah itu daging kambing ataupun daging sapi ya Sedikit banyaknya Alhamdulillah dapet Tapi disini aku ya enggak berharap juga Makanya aku beli daging sendiri aja Buat dimasak untuk sendiri gitu ya Alhamdulillah ya mam Nah ini aku masih milih-milih sama pak suami Ini apa sih lagi galau gitu ya Mau pilih daging yang ini atau yang ini gitu kan Karena yaudah jangan banyak-banyak Ya hilap aja sih semuanya Kayaknya dagingnya enak ya Apalagi daging slice gitu kan Aku suka banget kalau masak daging slice itu Pake saus teriyaki Terus pake jamur enoki Kayaknya enak banget tuh Nah ini ya mam bisa dilihat sendiri tuh Dagingannya fresh banget Warnanya juga masih merah gitu Tuh ini 11 ribu per gramnya Per 100 gramnya Sedangkan yang lokal itu 12 ribu per 100 gramnya ya mam Nah ini aku sama pak suami masih bingung Masih lihat-lihat lagi gitu ya Ini semuanya murah-murah Tadi juga pak suami kayak tertarik gitu Sama daging kerbau per kilonya Murah banget Cuma 80 ribu Cuma aku yang enggak mau aneh-aneh aja ya Karena emang belum pernah nyobain Daging kerbau kayak apa gitu kan Jadi aku enggak beli Nah mam ini dia yang aku beli Itu daging tulang igat Terus daging rendang Sama daging slice gitu Alhamdulillah punya stokan daging Nanti pas pulang ke rumah Aku mau langsung kayak Apa sih namanya Rebus aja gitu kan Baru nanti aku stokin Di dalam kulkasnya mam Dan alhamdulillah Untuk hari ini Enggak begitu ngantrinya panjang-panjang banget Beda banget sama pas si Dulvitri kemarin ya Ngantrinya tuh bener-bener panjang Karena yang beli dagingnya juga Enggak sedikit ya Banyak-banyak gitu kan Udah gitu ya Ngantrinya panjang Jadinya tuh lama Dan alhamdulillah ini aku sebentar doang mam Dan langsung aja Capsis pas sampai rumah Aku mau langsung rebus aja Karena takutnya Besok-besok lagi Aku malah jadi males Jadi mumpung lagi ada mood Langsung aja mau Aku rebus-rebusin nih ya Perdagingannya mam Nah ini dagingnya Mau aku cuci terlebih dahulu Yang mau aku rebus itu Bagian tulang igatnya Sama si daging rendangnya Jadi untuk daging slice-nya Aku biarin aja di kulkas Nah ini airnya udah aku Apa ya Taruh di atas kompor Ditungguin sampai Bener-bener mendidih dulu Nah baru kalau udah mendidih Mau aku masukin Aku sekarang masaknya Sistemnya 30 menitan gitu Nanti aku Biarin aku matiin dulu Terus nanti Kalau udah lama gitu ya Baru aku rebus lagi 30 menitan Dan empuknya enak gitu ya Beda sih sama metode yang Sebelum-sebelumnya aku pakai Rasanya tuh beda aja dagingnya Nah disini dagingnya aku masukin semua Antara daging rendang Sama tulang iganya Terus tadi udah aku cuci juga Biar bersih Padahal udah bersih banget gitu ya Tapi tetep aja warnanya kayak gini mam Terus ini aku taruhin sendok Sama nanti dikasih garam Kayaknya dikaya giniin aja Ini dagingnya udah jadi enak aja ya mam Pas dimasaknya gitu Ini aku taruhin garamnya 2 atau 3 sendok teh ya mam Biar rasanya tuh kayak ada asin-asinnya Ada gurih-gurihnya Jadi tinggal ngebumbuin aja sih Nanti-nantinya Jadi yang rasanya tuh udah enak aja Kalau menurut aku Nah tadi aku udah misahin Air sedikit Aku mau ngopi deh Sebentar ya mam Kayaknya tuh hari-hari Tanpa ngopi tuh gimana gitu ya Hari ini tuh kepala aku berat banget Jadinya tuh yang gak tau kenapa Jam segini tuh pengen ngopi Kata orang katanya ngopi itu bikin Kalau menurut aku gak harus sih Menurut aku itu Kopi itu bikin seger aja gitu Tapi kalau untuk kantuk Tidur ya tidur aja gitu mam Ini dia aku sambil nungguin Si dagingnya mateng Aku punyanya panci prestonya Kayak gini aja Biasalah ini kan kemarin lagi On di tiktok ya mam Dan harinya juga gak mahal-mahal banget Terus aku beli Ya kepake banget sih Menurut aku Presto gitu ya Bikin daging tuh empuk sih Cepet gitu mam Dibandingin kalau pake panci biasa Dan alhamdulillah mam Itu untuk tulang iganya udah mateng Terus daging rendangnya juga mateng Ini dia Aku dikasih daging kambing Alhamdulillah gitu ya Dari Pak Lurah Katanya Aku dapet jatah daging ya PKK Alhamdulillah ya mam Ini dikasih daging kambing Terus daging sapi juga Tadi daging sapinya udah aku satuin Sama yang tadi aku beli Terus ini daging kambingnya Mau aku pisahin aja Karena takutnya nanti Aku makan bareng-bareng sama keluarga aku Tapi Kayak makan udah gak makan daging kambing ya Kalau aku sih emang disini Butuh daging kambing Karena Lagi darah rendah Ngefek gak sih mam Kalau makan daging kambing Bikin darah naik gitu kan Gak tau kenapa Pokoknya darah aku tuh selalu rendah ya mam Di 90 per 60 Seringnya itu kepala aku sakit gitu kan Gak tau karena kurang tidur Atau kenapa Katanya temen aku juga Ada yang kurang tidur Tapi darahnya normal-normal aja Jadi gak tau kenapa ya Ya disini aku cobain deh Kemarin udah beli sate kambing Terus disini Aku dapet daging kambing lagi Ini mudah-mudahan ya Darahku normal Dan kepala aku itu gak pusing terus gitu loh Karena beneran deh Kalau kurang darah itu Kepala tuh sakit terus gitu loh mam Jadi bismillah aja ya Alhamdulillah Nah alhamdulillah Untuk tahun ini tuh Ya walaupun Apa sih namanya Beli Tapi dikasih juga tadi Nah ini kambingnya Ini wangi banget ya Kambingnya ini sapinya Dan ini tulang iganya Alhamdulillah Tahun ini dagingnya banyak ya mam Nah ini juga tadi aku udah nyate ya mama Terus mama aku lanjutin sih Ini esokan paginya gitu ya Ini ada ipar aku main ke rumah Terus ada lagi yang nganterin daging kambing Alhamdulillah yang ini Aku langsung matengin aja deh disini gitu kan Dari ini dari pengajiannya kakak Alesa Aku mau masak Jadi apa ya Pengennya sih kayak masak teriyaki-teriyaki gitu ya Cuma ya gagal lah Jadi apa aja gitu ya Yang penting kenyang Kita lagi masak-masak di perumahan Lagi main sama ada ipar aku Disini aku lagi pakai beju pendek Jadi gak Apa sih namanya Ke video yang bagian Masak-masak kayak gini Kumpul-kumpul sama ada ipar akunya ya Ada ipar aku lagi kerja di Jakarta Jadi Ini hari Idulah Dah Pulangnya kesini Dan gak mungkin pulang ke Jawa gitu kan Karena liburnya ya pendek Beda sama Idul Fitri gitu mam Nah ini tadi daging kambingnya Udah aku slice-slice gitu Tipis-tipis banget Terus aku juga bawa bawang-bawangan dari rumah Karena emang tau ya hari ini mau dikasih daging Jadi aku bawa perbawangan dari rumah Terus aku juga bawa bumbu-bumbu yang lainnya Aku masak disini Ini yaudahlah nanti aku masak sama Jamur enoki Terus dipakein mie gitu Jadinya ya mimi ala-ala Kayak gitu lah ya Yang penting enak lah ini daging kambingnya Enak banget beneran Sumpah seneng banget ya Makan daging kambing tuh ternyata Wanginya tuh khas gitu kan Kalau daging kambing tuh wangi aja gitu Dan ini kayaknya dagingnya Masih muda gitu Gampang banget digorengnya Empuk gitu Mateng Alhamdulillah Hari ini nikmat ya mam Dan semoga tahun ini Idul Adaha ini menjadi berkah Untuk umat islam semuanya Karena mam tau sendiri Artinya dari idul fitri Idul Adaha ya mamnya Bukan cuma kayak potong-potong Kurban gitu kan Artinya dari Nabi Ismail yang harus dikorbankan gitu ya Kalau ingat itu Ya Allah Kalau kita hidup di jaman itu Coba Nabi Ismail yang dijadiin Kurbannya ya Gimana nasib anak-anak kita sekarang gitu loh Kayaknya tuh sedih banget gitu ya Berat banget Sedangkan Nabi Ismail itu Bener-bener kesayangan Ayahnya gitu kan Tapi harus dikorbankan Dengan sepenuh hati gitu ya Dan kalau kita pikir Lagi kesitu gitu Kita sanggup atau enggak gitu Anak kita satu-satunya Kesayangan Dijadikan kurban Dan tapi Alhamdulillahnya Nabi Ismail ini Digantikan oleh Biri-biri ya Kalau gak salah ya Kambing Sejenis kambing gitu Dan Alhamdulillah Sampai saat ini juga Tradisi itu Dilakukan oleh Umat islam semuanya Dijadikan untuk berbagi Kesesama Yang tidak mampu gitu kan Jadi semua umat islam Entah itu kaya Entah itu miskin Di hari Idul Adha ini Bisa merasakan Daging kambing Ataupun sapi ya mam Karena kita tahu sendiri kan Untuk daging itu Harganya mahal banget Dan orang-orang yang terbatas Keuangannya itu Mungkin Dipikir-pikir lagi ya Daripada beli daging Mending beli ini gitu kan Dan Alhamdulillahnya Di hari ini Semua umat islam Bisa merasakan Daging-dagingan gitu Alhamdulillah ya mam Oh iya mam Terima kasih banget sih Buat mam juga teman-teman Yang udah nemenin aku Dari awal sampai akhir video Terima kasih Semoga mam semua Disana selalu sehat Selalu semangat ya Keluarganya juga Selalu sehat Selalu dilancarkan Rejeki kita semuanya Dilancarkan juga Segala urusan kita semuanya Amin Ya Allah ya Allah Terima kasih Aku ucapkan sekali lagi Buat teman-teman Yang selalu nemenin aku Di setiap video-video aku Buat teman-teman yang baru mampir Salam kenal dari Mama Alessa Jangan lupa Bantu Mama Alessa Untuk subscribe-nya Dan assalamualaikum wr. wb